Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat website dengan mudah dan cepat hanya dalam 10 menit. Setelah menonton video ini, kalian bisa membuat website jenis apa saja, tanpa coding, caranya simple ya, import template yang sesuai, ganti kata-katanya, dan bisa drag and drop seperti ini. Baiklah, kita langsung saja mulai, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Oke, di langkah pertama kita akan mencari hosting dan domain, keduanya ini adalah hal yang dibutuhkan jika ingin membuat website. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan dalam membuat website, sedangkan domain adalah nama dari website kita. Untuk mencari hosting dan mendapatkan domain gratis, kalian bisa klik ya link di bawah ini. Kita akan dibawa ke page dari Niaga Hoster, hosting yang saya rekomendasikan karena kualitas dan support timnya yang sangat baik. Klik lihat penawaran, ya ada promo diskon sampai 75%. Saran saya, pilih dari paket pelajar, personal, atau bisnis untuk mendapatkan domain gratis. Pilih saja yang sesuai dengan budget kita ya. Saya pilih paket personal. Durasinya, di sini kita bisa pilih sebulan, setahun, atau tiga tahun. Agar lebih murah, saya akan pilih yang tiga tahun. Cari nama domainnya, saya sudah siapkan ya namanya sebagai contoh, namawebsites.com. Cek ketersediaannya. Jika tersedia, domainnya menjadi gratis 0 rupiah. Lalu tambahkan ke card. Fitur ini opsional saja ya. Saya akan lanjut. Dan pilih metode pembayarannya. Saya gunakan BCA Virtual Akun. Kalian juga bisa cek metode pembayaran lainnya di bawah ini. Nah, untuk mendapatkan diskon tambahan 10%, masukkan kode kupon ini. Isi web C. Dari 995 ribu, gunakan. Maka totalnya sekarang menjadi 865 ribu untuk tiga tahun ya teman-teman. Menurut saya, ini masih sangat terjangkau ya. Oke, klik masuk untuk check out. Pilih register dulu. Lalu lengkapi formnya. Email, password, dan lain-lain agar dicatat ya. Nanti kita butuh untuk masuk ke c-panel. Oke, jika sudah lengkap seperti ini, klik daftar sekarang. Lalu check out. Terakhir, kalian tinggal transfer ke kode pembayarannya. Baiklah, saya sudah melakukan pembayaran, jadi sekarang kita sudah punya hosting dan domain. Untuk itu, kita lanjut masuk ke member area. Di member area, ada dua layanan yang kita punya, hosting dan domain. Klik kelola hosting. Lalu klik semua fitur c-panel. Di langkah kedua, kita akan menerbitkan SSL sertifikat gunanya untuk mengenkripsi data yang masuk agar lebih aman dari hacker. Cirinya, website dengan HTTPS dan ikon padlock seperti ini. Ya, untungnya di Niagara Hoster, kita bisa terbitkan sertifikatnya secara gratis ya. Caranya, dari c-panel, di search ketik ini, SSL. Lalu klik ini, let's encrypt SSL. Pada nama domainnya, ini ya, klik isu. Lalu centang DNS01. Pada wildcardnya, ini dicentang semua. Dan juga subdomainnya. Lalu klik isu. Go back. Ya, sudah berhasil. Sekarang SSL sudah terinstall pada nama domain tersebut. Balik ke c-panel. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu menginstall WordPress. WordPress itu CMS atau Content Management System. Sangat populer dan digunakan oleh perusahaan besar di dunia. Untuk menginstallnya, dari c-panel. Pada search, cari WordPress. Klik ini. Lalu install. Pada setupnya, di choose protokol pilih HTTPS dengan www atau tanpa www. Saya pilih ini. Pilih nama website. Pada directory, dikosongkan saja. Lalu pilih versi terbaru. Pada sitename, ketik nama website. Lalu berikan deskripsi singkat. Misalnya, cara membuat website. Lanjut buat user. Harap dicatat ya, user dan passwordnya. Dan buat password yang strong seperti ini. Masukkan email yang aktif. Ini saya centang. Classic Editor. WordPress Hosting Kit-nya saya uncheck. Masukkan email lagi. Dan klik install. Ya, WordPress sudah terinstall. Sekarang klik ini. Administrative URL-nya. Ya, sekarang kita ada di dashboard dari website. Untuk mengaksesnya lagi, kalian bisa ketik ini. Nama website, slash login. Enter. Masukkan username dan password. Lalu login. Sebenarnya, website kita itu sudah live. Hoover ke sini. Klik visit site. Ya, ini adalah tampilan website. Masih tampilan default dari WordPress. Selanjutnya, untuk merubah desain yang agar lebih mudah untuk mengedit website. Kita lanjut ke langkah keempat. Yaitu menginstall theme yang baru. Theme yang akan saya gunakan adalah Astra. Caranya, hover ke sini. Lalu klik themes. Add new. Lalu di search ketik ini. Astra. Oke, ini dia theme-nya. Sekarang install. Lalu aktifkan. Setelah aktif, klik ini. Get started. Ke bawah, lalu klik build your website now. Pilih dengan elementor. Ya, ini ada kategori template yang bisa kita pilih ya. Atau scroll saja ke bawah. Ada juga yang premium. Kita cari yang free saja. Misalnya, template ini. Logonya juga kita bisa upload langsung. Atau nanti juga boleh. Ini saya skip dulu ya. Sebelum import, kita bisa sesuaikan warnanya. Misal warna ini. Atau warna ini. Terserah teman-teman ya. Sesuaikan saja. Saya akan gunakan yang default saja. Ya, ini dia desain web-nya. Jika sudah cocok dan sesuai, lanjut klik continue. Lalu lengkapi saja form-nya ini. Dan centang I agree. Pada advance option, pastikan tercentang semua. Lalu submit. Tunggu saja prosesnya. Waktunya bisa bervariasi ya teman-teman. Pastikan internetnya stabil. Oke, jika sudah 100%. Congratulations. Websitenya sudah siap. Kita bisa klik ini. View your website. Ya, bisa kita lihat sekarang. Demo template-nya sudah terimport di website. Inilah tampilan desainnya. Kita cek dulu. Cek juga pada page yang lain. Pastikan sudah terimport dengan baik. Oke, setelah desain template ada di website. Sekarang lanjut ke step terakhir. Yaitu mengedit desain dan konten website-nya. Sesuai dengan desain website yang kita butuhkan. Untuk mengedit halaman website. Pertama, pergi ke page yang ingin kita edit. Lalu edit dengan Elementor. Oke, misal saya mau mengedit home page-nya. Klik saja home. Lalu edit dengan Elementor. Maka sekarang kita bisa mengedit page-nya. Misalnya nih, saya mau mengedit tulisan ini. Tinggal di klik text-nya. Lalu kita bisa ketik sesuaikan. Misal saya buat selamat datang. Lalu untuk merubah text pada button ini, tinggal di klik. Lalu rubahnya di sini. Menjadi click now, contohnya. Untuk link-nya ini, misal saya mau kasih link ke about page. Tinggal copy URL-nya. Balik. Dan paste di sini. Oke. Untuk gambar background ini, itu ada pada section ya. Ini adalah section-nya. Lalu pada tab style. Pilih image. Dan kita bisa upload image-nya di sini. Select file. Misal gambar ini ya. Upload. Oke, ini dia. Insert media. Ya, maka akan jadi seperti ini. Oh ya, ini ada overlay biru. Untuk merubah warna overlay-nya, ada di sini. Background overlay. Ini dia. Ya, kalian bisa ubah ya warnanya dari sini. Oke, ini saya biarkan saja warnanya. Untuk text dan deskripsi lainnya, itu sama cara merubahnya. Kalau kalian melihat section seperti ini, ada tulisan di depan fotonya. Ini menggunakan kolom ya. Klik kolomnya. Lalu pada tab style, kita bisa ganti fotonya pada kotak image ini. Oke. Ya, jika kalian sudah selesai mengedit, jangan lupa di update di sini. Lalu untuk preview, kita bisa klik ikon mata ini. Oke, sudah sesuai ya. Dengan elementor, kita bisa mengedit bagian dari bodi websitenya. Sedangkan untuk mengedit ini, header dan footernya, kita akan ke customize. Dari sini, klik customize. Untuk mengganti logo, klik saja ikon pensil biru ini. Ya, kita bisa ganti logonya di sini. Begitu juga dengan social medianya. Klik saja ikonnya. Lalu kita bisa tambahkan linknya di sini. Menu ini juga sama ya. Dan pada button get code, klik. Lalu kita bisa ubah textnya di sini. Dan juga menambahkan linknya di sini. Ya, untuk footernya juga sama ya. Misal saya ingin mengganti alamatnya. Klik ini. Oke, ini dia. Warna fontnya ini putih ya. Coba saya block dulu. Oke, kita ganti dulu ya ke option. Lalu klik show more setting. Text. Lalu ganti ke warna yang lebih gelap. Agar bisa dibaca ya. Balik. Ya, ini misal saya buat. Saya buat jalan teku Umar. 212. Denpasar Bali, Indonesia. Oke, saya ubah lagi settingnya. Option. Show more. Text ke warna semula ya. Ya, jika sudah. Sekarang kita bisa publish. Dan tutup. Baiklah teman-teman. Selamat ya. Kalian sudah bisa me-launching website dengan 5 langkah mudah yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk video lainnya, seperti cara menambahkan email, page, dan blog, bisa kalian lihat di deskripsi. Atau cek di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.